Di tengah adanya rencana kesepakatan gencatan senjata, Israel terus melancarkan serangan udara ke wilayah Marjayun di Lebanon Selatan pada Kamis. Sementara itu dua warga Israel tewas akibat pecahan roket setelah Yisbullah melancarkan serangan roket ke kota-kota di utara Israel. Kepulauan asap membumbung tinggi ketika bom Israel menghantampu beberapa bangunan di wilayah Marjayun di Lebanon Selatan pada Kamis. Serangan itu terjadi di tengah adanya rencana kesepakatan gencatan senjata antara Yisbullah dan Israel. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati menyatakan perjanjian gencatan senjata dengan Israel akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Konflik Israel dan kelompok bersenjata Yisbullah Lebanon telah berlangsung selama setahun bersamaan dengan agresi militer Israel di Gaza. Konflik keduanya meningkat dalam lima minggu terakhir. Terima kasih telah menonton!